Mungkin tergantung musim juga ya? Kalau lagi langka mungkin bisa satunya 8 ya? Paling murah Kok ini gue ambil dua duanya? Terima kasih telah menonton! 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 Dari dulu emang doyan purba sih Dari dulu doyan purba? Baru ada rejeki lah bikin megatank Baru ada rejeki mau gue amanin gak? Rejekimu ada dari dulu Baru kenal Freddy Aquatic Oh baru kenal Freddy Aquatic Nah jadi ini memang yang buat adalah? Freddy Aquatic Jadi kalau aku mau tanya kok Ini dengan tank ukuran berapa lebarnya kok? Total sama filter 6 x 2,3 Kalau tanknya aja 5 x 2,3 Yang tanknya 5 meter x lebarnya? 2,3 Tingginya? Tingginya 2 meter Tingginya 2 meter Kalau temen-temen masuk ke dalam Itu masih tenggelam Ini menggunakan kaca? 19 x 2 19 x 2? Temperate, Laminate, OptiClear Uh Lengkap bro Titelnya banyak banget Temperate, Laminate, OptiClear Nah gimana tuh? Ini mentang kawan gue Yang punya pabrik Aca Kalau temen-temen pernah lihat konten kita yang disini Ini kontennya nih Kita pernah konten di pabrik Acanya Kalau temen-temen kok sampai begitu tebel? Kok sampai begitu? Apa memang dengan spek tank seperti ini? Harus seperti ini bro Kita tanya sama pemilik pabrik Aca Kalau yang cukup ya? 12 x 12 cukup 12 x 12 udah cukup Banyak orang bikin mereka 12 x 12 Gue juga 12 x 12 Iya Tapi gue cuma 4 meter main tank gue Ini kan 5 Tapi ini OptiClear bro OptiClear ini yang ngeri Iya Dan ketinggiannya juga beda kan sama jem tank Jem tank gue 1 Total tinggi air? Total tinggi air Total tinggi air 170 gue Eh tinggi kaca kan lu berapa? 1 doang Ini 1,5 Oh viewnya 1,2 Oh ini 1,2 Beda 20 cm Beda 20 cm sama jam tank gue temen-temen Kalo standar safety Gue sih kan tiap orang beda-beda Iya Ada yang bilang cukup Kayak tadi gue bilang 12 x 12 cukup kan? Cuman kalo gue lebih suka Overspec Ya soal safety sih Mending nomor 1 ya Gak main-main Iya Tapi ini aman sih Dari sisi pemasangan apa segala Dia dudukannya juga lebih lebar jauh lebih aman Oh gitu Lebih aman Kalo gue semua memang untuk safety overspec Tabukannya juga kan Orang-orang ada yang 10 cm Gue 15 cm Nah ini yang bener-bener Untuk jangka panjang lah ya Iya 12 x 12 kan cukup Tapi kalo udah gempa Atau kesundul siapa Kesundul peri akuatik Kan gak ada tau ya Dan lama-lama bisa Kan banyak tuh kejadian yang pakai 12 x 12 Melendut Melendut Oh Memang ada repotensi dan resiko Kan namanya juga Kaca ada usia pakai ya Semakin lama ya semakin melemah itu si kaca ya Iya Nah untuk kesiapannya adalah Yang seperti tadi di awal video yang udah ditunjukkan bahwa Ko Freddy memang mengerjakan dan bertanggung jawab Untuk mengurus filtrasi Jadi metode-metode filtrasinya sama gak dengan yang di jam tank? Ada kemiripan sih Tapi agak ada-agak ada beda sedikit sih Apa? Jadi ini memang nanti untuk bagosnya dibawah semua Oke Ada-ada bag kontrolnya segala Kalau di jam tank kan belum sampai bikin bag kontrol ya waktu itu ya Belum Nah ini udah ditambah bag kontrol Bagos dari bawah semua Iya Nah jadi tadi kalau kita udah lihat Bahwa sudah mulai dimasukkan media Untuk persiapan running tank ini Iya Jadi itu tadi pas aku lihat ada kayak tatakan Apa sih yang dari plastik itu ya bro ya? Iya Dari master cell sebenarnya Dari master cell dia bilang ya Iya Nah itu gunanya untuk apa kok? Iya Dia sebenarnya kan fungsinya itu untuk roof garden Iya Fungsinya tapi disini saya pakai buat tatakan si media Supaya airnya ini lebih flow nya lebih bagus Oh jadi dikasih rongga di dasarnya Iya Setiap lubangnya itu nggak terlambat Lubangan tersember jadi nggak Ketutupan langsung Iya Dan juga pada saat pembersihan kotorannya mengendap lebih gampang backwash nya Iya Oke Oke Nah tapi tadi aku sudah lihat tadi itu pakai media biologis apa? Media biologis kalau saya biasa memang selalu Oh selalu nanya? Aku mau nanya dia Kalau dia udah pasti Gak gue terangin Oke Gue selalu kasih alternatif Oke Gue selalu kasih alternatif A, B, C jarang sih kecuali kalau minta Langsung ke M biasanya ya? Iya Nah itu biasa A, B, C lewat langsung ke M Biasanya owner sendiri yang milih sih Oh gitu? Oh berarti ini pilihan lu bro? Pilihan gua sih Oh iya? Iya Kenapa? Bukannya waktu itu dia nyindir, dia pernah nyindir gua di Instagram Ah, sponsor, apa, promosi lu gitu ya? Dulu kan gua sering nonton Youtube lu Iya Tapi belum kenal kayak sekarang kenapa lu Oke Dia mati gua Ah gua main ikan udah lama Oke Media juga gitu-gitu aja Apa aja jadilah gitu ya Iya Ada sih yang bagus Iya Cuman gua merasa nih orang paling ngegoreng lebay banget sih Oh gitu ya Nah itu temen gua Temen gua sih Memang begini nih Waktu di Facebook aja sampe kita beteka dulu ya Iya Terus? Ya gua bilang wah ini orang palingan juga ngegoreng sponsor apalah Iya Gua penasaran Gua coba aja Dikit-dikit kan di teng-teng yang di rumah Beres? Yang udah pernah ngonten Yang di Gak gede-gede lah ya Oh ya waktu pernah dulu gua datengin Iya Oke Gua coba-coba pake media rugby Oke Fungsinya oke juga ya Gua enak Kok bening gitu ya Iya Terlepas dari promosi Namanya kalo kita sebagai konten atau gua sebagai hobis Apa yang gua lakukan Atau apa yang gua Pakai Tetep harus di-share Mau dipromosikan atau mau di-endorse mau atau engga Harus di-share kalo engga Ini gak di-endorse nih gua ngerti jangan disebutin lah Kan gak nyambung jadinya Iya Itu satu rangkaian misalnya Ini kan gak pernah ngendorse ini Tiap hari masuk di kontenku ini Iya kan? Iya Ini gak pernah ngendorse tiap hari masuk Tapi kita selalu ngomong Kita pake Vita floss Nah bisa dibawahnya kita pake jet mat Ya Habis itu kita pake kayak main rugby Karena memang itu satu kesatuan yang kita lakukan untuk share Bro Nah jadi Tadi udah pake berapa banyak jadinya bro Tadi 250 250 250 box kecil itu 250 250 dikali 400 400 400 435 yang megamilon Nih totalnya di bawah sini Itu cuma buat media Media doang Gila Biar nonton lu nih Gila gila Nonton dia sih Lu mau pake dikit-dikit Gitu ya Gitu ya Tapi memang gini temen-temen Sekarang ini Udah zamannya WFO Orang-orang kembali lagi bekerja bro Orang-orang kembali lagi dengan rutinitas Dan segala macemnya Iya Mungkin dulu mereka bisa dengan sering water change dan segala macemnya bro Iya Dia punya waktu lebih karena lebih banyak kerja di rumah Iya Sekarang mereka lebih banyak waktu untuk balik lagi bekerja Mencari minus-minus yang kemarin Iya Banyak di rumah ya kan Iya Akhirnya tank terbengkalai gak bisa water change seperti sedia kalah Iya Mau gak mau kita mesti invest yang seperti-seperti inilah Iya Kita gak bilang cuma main aja Banyak alat-alat yang perlu diinvest untuk Memang kepraktisan dan kemudahan kita dalam melakukan perawatan ikan Iya Jangan sampai kita merawat inilah Malah kita besok-besok dirawat di rumah sakit Karena kita sakit Masuk inilah juga sama Kita bakal pasang ozon generator Ozon generator Iya Nah ini bagian-bagian dari mempermudah kita melakukan perawatan ikan ya bro ya Iya overspec semua di overspec kalau bisa lah Jangan cuma media Jadi memang ini bagian dari persiapan dan kepraktisan kita dalam melakukan perawatan ikan Jangan sampai kita berpelihara ikan malah kita sibuk main ikan Sibuk otak adik sana sini Waktu kita habis Iya Dimaren keluarga Kita masuk rumah sakit Karena tipes Ya mending invest di awal gede daripada repot di belakang Oke Ikan yang mati gak bisa diganti Betul sekali Gua mau coba nanya koko Freddy setelah itu kita mau lihat ikan lu Boleh ya bro ya Boleh Koko Freddy kalau teman-teman mau membuat seperti ini kurang lebih di luar kaca lah ya Karena kan kaca beliau Sipil, filter, filtrasi, plumbing dan segala macamnya semua lu Pembesian dan segala macam itu Teman-teman kalau mau buat seperti ini kurang lebih di budget dan estimasi berapa? Ya semua sih tergantung dari besi apa segala yang dipakai ya Tapi kurang lebih ya sekitar 100-200 lah 100-200 100-120 tuh dekat kok 100-200 2L lipat lu antaranya Ya permasalahan disini besinya overspec Kalau gua ngomong disini kemahalan Oh yang disini kemahalan Ya tapi kalau kurang lebih ya sekitar 150-an lah Oke Nah jadi teman-teman Kalau misalkan teman-teman mau efisiensi segala macamnya bisa Dari besi, dari ketebalan coran dan segala macam itu balik lagi ke budget teman-teman semua Ya nantinya bisa dikonsultasikan kepada koko Freddy aja langsung Ya Kalau melakukan efisiensi berarti ada sesuatu yang harus dikorbankan Ya Sebenarnya kayak 80-90 juga dapat Tapi kan secara safety ya tergantung kebutuhan juga sih Oke Ini untuk kapasitas 6 meter kali 2,3 ya? 2,3 tinggi 2 meter Tinggi 2 meter Ini cukup besar Cuma disini tadinya dalem Oke Nah itu dikor lagi Oh berarti ada urukan Nantainya aja coranya bukan urukan Coran langsung Langsung cor? Ada sekitar 40 cm-an Oh gitu Ya Oke Oke Karena untuk cari level ketinggiannya Oke Kita hari ini karena udah kemaleman Tadi target kita adalah sampai masuk air teman-teman Iya bro ya? Iya Karena udah kemaleman Pompa pun belum bisa kita pasang Tapi media semua udah dipasang Ini pompa belum dipasang Jadi mungkin next content kita ngurusin sampai masuk air ya bro ya? Udah running lah ya? Udah running ya? Iya Ini ada 5 Ini belum datang semua ya Masih ada berapa lagi kita pesen ya? Tiga lagi lah Tiga lagi Udah susah ngomong kalau sama Sultan ya? Kita izin lihat disini ada 2 bug fiber besar Ini apa nih bro? Yang gede dulu ya? Yang gede dulu ya? Nah ini kita mau lihatnya gimana bro? Nah is Tapi ini aja udah kelihatan bayang-bayang purba Ikan purbanya besarnya setengah abad ini Ini masih muda ini Masih muda? Iya Muda belia Yang paling besar diukang berapa yang mau dimasukin mega tank lu bro? Gua sih gak pernah ukur ya? Paling 70 lah ya? Iya ada 70 ada Lu ngapain bobo serok kan bro? Enggak itu termometer gua nyemplung Ada-ada bahaya nih Sultan Tadi lu mau pamer kan lu pakai suhu berapa disini mati kan akhirnya Dia selalu Tiap kali gua ngomongin soal ikan purba Dia pamerin nih termometernya Dia suhu tempat gua segini Gua kan mau memotivasi orang-orang Oke Karena banyak yang mau PRnya takut dari teman-teman hobis Kau mau ngomongin itu termometernya? Kita kan tujuannya mau bagi-bagi edukasi Oke Tapi gua tau dari teman-teman hobis banyak Ya gua greget aja Gua pengen orang-orang tuh Nikmatin ikan juga lah Karena gua emang demen banget seru banget Oke Tapi pada takut kan Tapi gua memang racunan sih serius Tapi gua memang belum ada keberanian sampai untuk gua Bener-bener keep ikan ini Karena kebutuhan gua kan ngonten Gua sebenernya gua pengen banget punya poliodon Gua pengen banget punya acipenser Tapi kan kalo gua bebannya adalah Selain gua di ikannya Kalo begitu ikan gua udah mati Gua kayak udah males gitu loh Nah ini suhunya berapa nih? 29 29 ya? Ya harusnya 29 Itu dari ukuran 10 cm gua piara Ya suhunya segini Dan memang harus di tank bulat seperti ini kah bro? Gak harus sih Cuman lebih bagus aja kan Kalo acip kan dia gak ada remnya ya? Iya Gak ada mundur juga Gak ada mundur juga ya? Iya Biar dia gak kepentok-pentok aja dan gak nyangkut Perawatan lu pemberian pakan atau apa Ada yang khusus gak sih? Acip sih Dia makannya mesti banyak Apalagi yang masih ukuran-ukuran 10 cm Biasa makannya lu kasih makan apa? Gua Kalo masih kecil lu Baru datang gitu kan Baru mendarat Belum lama di Indo Nah itu gua kasih yang gampang-gampang dulu Oh Cabek, casut Berapa TDS-nya? Bagus nih buat gedean ikan disini berarti air Pakai air pump gua Berarti bagus banget kalo buat gedean ikan kau TDS tinggi Tapi itu harus diketahui juga sih temen-temen TDS tinggi itu kandungannya apa aja di dalamnya kan? Iya Nah semuanya mineral Ini dari 10 cm sama 70 cm Sebelas bulanan sih ini Naik 60 cm dalam waktu 11 bulan Menurut gua kalo Ikan purba lu Piaranya lebih, ini kan gua di gudang kan? Iya Kalo kayak lu di rumah lu Oke Jenteng yang lu lihat tiap hari Gua yakin bisa lebih cepet dari itu Oh gitu Ya disini dibilang maksimal juga Rahasianya apa bisa begitu cepet? Memang ikannya cepet gede Beneran? Iya Tapi kan banyak banget juga yang Lu mungkin salah satu orang yang berhasil Ada beberapa orang atau bahkan banyak orang di luar sana yang hobis-hobis Yang bisa dikatakan juga concern meliharanya dan juga api peliharanya Tapi tetep aja gagal bro Menurut lu kesalahan terbesar ada dimana? Acip ya? Iya Acip sih paling penting kadar oksigen sama feedingnya Oke, jiwa itu menjadi kunci? Iya, kalo bisa pas masih 10 cm tuh feeding kalo bisa tengkali sehari Oke, berarti di feeding ya? Iya Habis itu di oksigen yang tinggi mempengaruhi nggak? Oksigen pengaruh banget Acip Berarti memang DO nya mesti tinggi banget Iya DO yang diharapkan berapa bro? Kalo menurut gua Acip 8 itu baru dibilang cukup Baru dibilang cukup Mungkin Kalo mau bagus 9 9 sampai 11 waktu itu Iya Kalo 14 kan oversaturation Iya Berarti mungkin antara 8 sampai 11 kalo bisa dikejar ya Iya bisa 9,5 nya udah bagus banget ya 9,5 bisa bagus banget Nah bro, gua mau lihat satu lagi itu isi apa bro? Udah paham lah predator-predator Coba lu cek sendiri ada apa tuh? Tunggu ini matikan dulu dia punya ini Dia punya hujan matikan dulu Nah itu ada platinum apa? Ada yang putih-putih itu apa bro? Apa ya? Hah serius bro? Menurut lu apa? Oh iya udah Platinum Iya Udah lu berapa lama peliharanya bro? Peliharanya baru 2 bulan sih 2 bulan? Udah aman tuh bro? Gua bilang aman sih Berani bilang aman nih PD nya 6 bulan lah 6 bulan? Nah kalo udah 5 bulan 6 bulan Pindahkan ke rumah gua goblip Gimana nih Freddy Aquatic? Butuh bantuan nih Bilang aja di jenteng gak cocok gitu Aku boleh tau gak sih range nya? Mungkin temen-temen juga mau tau range Mungkin tergantung musim juga ya? Kalo lagi langka mungkin bisa satunya 8 ya? Paling murah Oh murah ya? Murah? Engga maksudnya terjangkau lah Ketimbang platinum-platinum yang lain gitu bro Oh iya Iya kan? Poliodon loh Kalo pas lagi Gak musim? Itu kalo lagi musim Itu kalo lagi musim 8 juta Eh kalo lagi gak musim itu 8 juta Lagi gak musim apaan juta? Kalo lagi musim murah Berapa? Bisa 5 lah Kok ini gua ambil dua-duanya? Kan lagi gak musim? Gak apa-apa Gak apa-apa Tunggu musim Gak usah gak ya? Engga gak Makasih gua ikhlas banget Dia udah sayang Dia udah disini udah lama Dia udah mulai stabil Tadi gua se Gua gak melihat ikan dari harganya Gua juga bro Deal ya? Kita kan dealnya golden masir Mau balapan Gak apa-apa Masir mah masir ya kan? Urusannya ini mah beda bro Iya Siap deh Oke Duh Buat Anthony Oke mantap Nah ini kita tunggu Berarti dia udah 24 bulan lagi datang di tempat gua ya Ya gua takut aja Biasanya ikan udah diminta-minta gak dikasih Iya kan? Ini berarti udah aman dong ikannya udah deal kan soalnya Kita liatnya 4 bulan lagi 4 bulan lagi kita liat Sampai gak di tempat gua Oh ya tadi ngomongin golden masir disana Ada golden masir Ada golden masir Phoenix barb Phoenix barb Phoenix barb yang di tempat opa juga ya? Iya temennya ini udah lebih gedean Wah ini jangan sampe lupa nyalain filter bro Gak apa-apa kuat Hah? Ini termasuk orang koboi Tapi sama kayak ko Freddy Dia lawan arus tapi tetep aja selalu bener Dan selalu kejadiannya ya kuat gitu Memang kuat lah itu tuh Dia ada aerator Nah itu Torpotitora sama Phoenix barb Yang badannya gemuk-gemuk Phoenix barb Phoenix barb yang gemuk-gemuk Torpotitora tuh lebih manjang ya? Lebih manjang Itu juga ada jenis Phoenix barb kan yang lagi hits tuh Phoenix barb Phoenix barb Iya kan aku udah beli finish barb di tempatnya Aqua Prime nya ketinggalan 3 Nambil berapa ekor? 3 ekor doang 3? 3-3 nya ketinggalan 3-3 nya ketinggalan Lupa dibungkus Nanti nyusul lah minggu depan kan sekalian mau ngambil Apa base? Golden base Golden base Yang betina Begitu temen-temen Oke Nah jadi Kita ini kalo hobi punya komunitas dan punya temen begini Kita Bisa saling kompetisi tapi sehat Saling memacu Kadang kita udah agak capek Agak Maksudnya agak dingin kita hobi ikannya ya kan? Iya Ketika ketemu temen Apalagi kita liat polio dan platinum Wih makin sange ya katanya Nah jadi gitu temen-temen konten kita kali ini Bersama ko Freddy dan juga Bro Gery Kalo temen-temen ada yang mau cari-cari kaca Mengenai megateng-megateng dan segala macam itu Gak cuma megateng Gedung, kolam renang Segala macam yang berhubungan dengan kaca Bisa langsung hubungi? Langsung hubungi Nomor dibawah ini Oh Nomor lu gak apa-apa Atau selalu udah Nomor lu gak apa-apa Atau selalu udah Gak usah hubungi ke Tamindo Glass Iya Nih dibawah sini Oke Langsung hubungi ke D Lu bales gak tapi? Bales lah Eh? Bales Lu slow respon soalnya dia Bales ya? Bales Temen-temen bisa langsung hubungi ke Tamindo Glass dibawah sini Dan juga bisa hubungi Freddy Aquatic dibawah sini nih Oh Ya memang udah agak kebawah dia Lanjutnya gitu temen-temen konten kita kali ini Jangan lupa tetap dukung JemBlog Dengan subscribe, like, dan share video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi orang yang tonton kita Oke selamat jembok Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye